Sesi berikut ini akan dibawakan oleh Bapak yang satu ini tentu udah gak hasil lagi untuk kita. Ada Bapak Peter, selaku Vivi Group HRM Tech yang udah berkabung bersama kita pada siang hari ini. Halo Pak Peter. Hai Pak Peter. Hai Siala, Ikri. Ya segar-segar semua nih, luar biasa nih. Walaupun udah sampe jam makan siang tapi masih tetep segar ya. Segar dong. Misalnya Pak Peter juga masih segar, kita gak berani gak segar Pak. Kita menyambut Pak Peter ini, jadi bener-bener harus persen Pak. Karena udah mau jam makan siang nih, saya mau kasih pantun. Oke boleh, boleh. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Makin cepat, makin bagus. Jadi sesi saya gak akan berlama-lama nih. Tapi saya berharap sesi saya ini bisa menjadi inspirasi dan jadi pegangan buat setiap peserta yang sudah pernah mengikuti MT Career Festival ini dari pertama sampai sekarang. Ini menjadi satu pegangan yang kedepannya. Jadi be the magnet of opportunities. Itu adalah kayak be the magnet of opportunities. Cuma sebelum itu kita kenalin dulu deh Pak Peter. Betul, karena yang tadi kan sebelumnya sudah kita perkenalkan apa kita beritahu latar belakangnya nih. Berarti sekarang giliran Pak Peter. Tapi sekali lagi, kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang salah, boleh mohon gue Pak. Silahkan, silahkan. Oke, jadi Pak Peter mengawali karirnya di Astra International TBK selama 8 tahun. Lalu bergabung di grup NTEC pada tahun 2008 sebagai Head of Organization Development and Strategic Management di PP London Sumatera TBK. Beliau sempat menjadi Board of TIRTA Group sebelum menjadi VP Group HRMTEC hingga saat ini. Dan tugas Pak Peter saat ini adalah mengkoordinasikan fungsi HRD di seluruh MTEC Group agar berjalan sesuai dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai MTEC. Itu dia, langsung aja kalau gitu Pak Peter ya. Itu benar kok. Makin cepat makin bagus ya. Makin cepat makin bagus. Kalau gitu langsung aja dikubung kita dengan be the magnet of opportunities. Langsung aja slide-nya ditampilkan. Selanjutnya saya mau langsung kita bahas ya. Be the magnet of opportunities. Jadi, saya, jadi Sheila sama Ikri tetap di sini ya. Karena saya mau tanya-jawab nih. Sama... Wow, saya dikegap, Pak. Gak susah ya, Pak. Nih, Sheila sama tanya. Di dunia ini ya, kita ini sebagai manusia ya. Berharap nggak sama Tuhan? Pasti. Pasti ya. Jadi, saya mau bikin dua kolom nih. Di sini ada kolomnya bagiannya Tuhan dan bagiannya manusia. Ya. Jadi, selalu ada bagian Tuhan, selalu ada bagian manusia. Good news, bad news? Mau yang mana dulu? Bad news. Bad news. Bad news-nya manusia kadang-kadang tidak melakukan perannya. Good news-nya Tuhan selalu melakukan perannya. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita tertantang untuk melakukan peran kita. Setuju ya? Setuju. Nah, yang pertama nih, saya mau satu kata. Jadi, ada empat kak yang saya akan sampaikan di sini. Makanya ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Cuman ada empat kak doang nih di slide saya ini ya. Kak yang pertama. Yaitu kak yang pertama itu saya sebut keberuntungan. Saya mau tanya. Sama Sheila dan Ikri ini, nggak usah khawatir benar atau salah. Namanya juga silakan ya, teman-teman di sana juga boleh komen ya. Kira-kira keberuntungan itu berapa persen Tuhan, berapa persen manusia? Ayo. Coba. Menteri berapa? Menurut Ikri sama Sheila, boleh beda pendapat. Kalau keberuntungan manusia, manusia 60, Tuhan 40. Oke, kalau untuk saya agak naik, Pak Filer. Kalau saya keberuntungan itu di dalam saya cuman sekitar lima sampai. Oke. Jadi banyak Tuhan ya ya. Ini saya agak hilang nih suaranya, Sheila sama. Ikri, nggak apa-apa. Jadi saya mau tanya. Bisa nggak manusia, kita sebagai manusia pengen beruntung nih? Oh, saya mau beruntung nih. Bisa nggak sih? Saya langsung beruntung saat ini juga. Nah ini saya tanya bahas sama teman-teman yang di komentar ya. Boleh komen nih. Bisa nggak? Oh, saya mau beruntung nih. Saat ini juga saya beruntung. Atau misalnya, saya mau besok nih beruntungnya. Jangan sekarang. Bisa nggak besok saya beruntung? Nah, sayang sekali ya. Keberuntungan itu haknya Tuhan. Jadi, kita manusia tidak memiliki hak untuk beruntung. Tanda petik ya. Itu betul daerah prerogatifnya Tuhan. Jadi, saya katakan 100% Tuhan, manusia itu tanda petik 0%. Karena kita manusia tidak bisa memilih. Kita mau beruntung saat ini, mau beruntung besok, mau beruntung tahun depan. Itu haknya Tuhan. Tuhan yang memberikan hak untuk beruntung. Tapi, suka banyak yang ngomong ya. Pak, kok saya nggak beruntung-beruntung ya? Orang lain beruntung-beruntung. Nah, itu sebetulnya ada 3 K lain yang menyebabkan keberuntungan sebetulnya. Ini kita akan bahas. While waiting for the host. Jadi, keberuntungan misalnya gini lah. Teman-teman yang sudah mendaftar nih sekarang di Dream Talent, di MPCR Festival ini. Semuanya pada mendaftarkan. Wah, ternyata ada yang keterima. Ada yang dipanggil interview. Ada yang ini. Kita akan bilang, waduh, dia beruntung ya. Dia beruntung tuh. Dia bisa dipanggil tuh di MPCR Festival. Akhirnya dia bisa di interview. Bahkan ada yang bisa keterima kerja. Oh, saya? Belum ya. Nah, sebetulnya ada faktor K yang kedua. K yang kedua itu yang disebut dengan kesempatan. Nah, ini karena hostnya belum berada datang. Saya lah sama Ikri. Saya kasih kesempatan teman-teman aja di chat ya. Teman-temannya di chat. Silahkan untuk menuliskan di chat ini. Menurut kalian, kesempatan itu berapa persen Tuhan, berapa persen manusia deh. Ayo, silahkan. Silahkan boleh tulis-tulis aja ya. Enggak usah khawatir benar, enggak usah khawatir salah. Yang penting kita semua berpartisipasi di sini. Jadi, atau banyakan mana nih? Banyakan Tuhan atau banyakan manusia di kesempatan ini. Jadi, kalau tadi keberuntungan, itu 100% Tuhan. Kalau kesempatan, kira-kira lebih banyak siapa? Nah, boleh nanti sambil nunggu. Pertanyaannya juga mirip. Bisa enggak sih kita manusia pengen. Aduh, saya pengen dapat kesempatan dong. Saya pengen dapat kesempatan besok. Atau saya pengen dapat kesempatan saat ini. Kelihatannya sulit ya. Makanya di sini saya sudah lihat nih. Ada SH, di mana bacanya. Li Chan, manusia 50%. Ada Giant Draft, 50-50. Ada Rachel Lidiana, 50-50. Ada S. Warandani, kesempatan masih banyak Tuhan. Oke. Betul, ternyata kesempatan itu lebih banyak unsur Tuhan ya. Tuhan 80%. Kenapa? Karena kita enggak bisa pengen kesempatan kapan datang itu enggak tahu kapan. Nah, pertanyaannya pada saat kesempatan itu kita dapat, misalnya contoh sekarang. Kita ikut karir festival ini, MT Karir Festival. Ini satu kesempatan buat kita semua. Ya kan? Nah, peran kita ada di situ. Setelah kita dapat kesempatannya, kita mau ngapain? Yaudah, kita nonton aja. Nonton Pak Peter, ya nonton. Lain gitu ya. Setelah nonton, ya sudah, sowat. Kita diambil aja gitu. Enggak bertindak. Yaudah, berarti kesempatan itu akan hilang begitu saja. Nah, by the way, saya lihat sekarang udah ada lagi nih Ikri sama Siala nih. Sorry ya Pak, ada gangguan teknis. Enggak usah khawatir ya. Kalau kita udah biasa, the show must go on. Jadi, Siala sama Ikri hilang, udah saya ngomong sendiri dah. Ya kan? Nah, ini lanjut dikit nih Siala nih sama Ikri. Kesempatan itu ternyata lebih banyak Tuhannya juga. Kenapa? Karena kita enggak bisa tentuin juga. Saya mau dapet kesempatan ini besok. Emang bisa? Saya tanya sama Ikri sama Siala. Saya pengen beruntung saat ini. Atau saya pengen beruntung besok. Kan susah, enggak bisa. Bisa enggak juga kita pengen. Oh, saya pengen dapet kesempatan besok. Bisa enggak? Bisa enggak kita tentuin sebagai manusia? Belum tentu loh. Susah. Itu haknya Tuhan. Kadang-kadang kita dapet kesempatan itu enggak bisa kita yang tentuin. Tapi, pada saat kita menyambut kesempatan, Nah, itu 20% manusianya di situ. Kita mau ngapain pada saat dapet kesempatan. Contoh, hadir di MTKR Festival. Ini satu kesempatan buat kita. Tapi kalau kita enggak pernah nge-klik, itu yang namanya link-nya di Dream Air Talent itu, apakah kita dapat kesempatannya? Ya, pertanyaannya kesempatan untuk di interview. Dapet enggak? Ikri sama? Ya, enggak bisa. Kalau kita enggak klik nih, dreamtalent.id garis meeting VCF. Kita enggak klik situ. Kita enggak ngisi. Kita biasa-biasa aja, diem-diem aja. Ya, kesempatannya akan hilang. Ya kan? Jadi, ada peran kita, ada peran manusia di situ 20%. Ya, tahu? Oke. Oke, saya mau tantang berikutnya nih. Kalau tadi ada dua K ya, kira-kira K yang kedua ini kan menentukan K yang paling atas. Karena ada kesempatan, makanya orang jadi dapat keberuntungan. Setuju enggak? Betul. Kalau enggak ada kesempatan, orang enggak dapat keberuntungan biasanya. Ya kan? Nah, karena ada kesempatan, orang dapat keberuntungan. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membuat kita bisa memanfaatkan kesempatan ini? Kak yang ketiga, ayo. Menurut Ikri sama sialah apa, ayo. Wah, susah nih, Pak. Keberuntungan, kesempatan. Keinginan? Kemauan. 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 Apalagi? Eh, harus, Kak. Saya buka dahin. Nih, saya bukain. Kemampuan. Oh, tulisnya kurang pek, Pak. Agak taipo mulutnya. Nah, jadi, kalau kita bicara kesempatan tadi, 80% Tuhan manusia 20% nah, kemampuan ini berapa persen Tuhan, berapa persen manusia Jawa? Oh, kemampuan manusia. Lebih besar. Manusia lebih banyak? Oke. Kira-kira berapa-berapa nih? Kira-kira aja. Ditukar deh. Yang 80-nya manusia, Tuhannya 20. Wah, berarti udah belajar nih, Ikri. Betul, Ikri. 20%-nya Tuhan, 80%-nya manusia. Apa nih peran Tuhan di sini? Pernah dengar nggak? Ada orang yang sudah lahir-lahir sudah berbakat. Berbakat sejak lahir. Pernah dengar, kan? Nggak. Nah, itu makanya tadi saya sepakat sekali dengan Siala tadi. Siala pas lagi ngomong. Ya, walaupun nggak sesuai passion kita, tapi kalau kita berusaha, kita belajar, membangun kemampuan kita, kita bisa jadi sama loh dengan orang yang passionate. Bahkan kita bisa lebih hebat dari orang yang passionate. Kenapa orang passionate? Karena dia dapat bakat dari Tuhan. Misalnya, dari lahir, dia udah berbakat. Dia nangis aja udah merdu. Ya kan? Nangis aja udah merdu nih si bayi ini. Jadi berbakat nyanyi nih. Jadi umur 3 tahun, 4 tahun, udah nyanyi merdu. Keren gitu loh. Wah, jadi kalau dia jadi penyanyi suatu saat nanti, wah, udah dapat bakat dari Tuhan. Ya kan? Itu 20 persen tuh. Ya kan? Nah, si orang yang berbakat ini, kalau dia asah lagi kemampuannya, wah, luar biasa. Dia akan menjadi penyanyi yang sangat hebat. Pertanyaan saya, ada orang yang, ya istilahnya, jangankan nyanyi. Dia ngomong aja, dia bales. Misalnya gitu ya. Ngomong aja bales gitu. Tapi kalau dia tiap hari latihan, 8 jam sehari, dia pokoknya, dia cari guru vokalis terbaik. Dia belajar nyanyi. Bisa nggak suatu saat dia sama, atau bahkan lebih hebat dari orang yang berbakat? Saya mau tanya sama si Ella dan Ibu. Bisa. Bisa. Itu dia makanya. Kemampuan itu, 80 persen manusia. Tuhan kasih bakat kepada orang-orang tertentu. Ya, saya punya temen banyak yang, istilahnya, Fit, kamu sih kayaknya berbakat tuh untuk jadi pembicara. Kalau saya sih nggak. Tapi orang yang ngomong itu, saya pernah ngomong sama dia. Coba deh lu tiap hari latihan di depan cermin. Kalau sekarang kan di depan zoom latihannya ya. Kalau zaman dulu ini kan, temen saya ini orang pada zamannya gitu. Pada saat tahun 2000-an dia muda gitu. Ya kan? Temen saya ini, dia latihan tiap hari di depan cermin. Dan dia menjadi pembicara yang hebat. Ya kan? Jadi sebetulnya, berbakat atau nggak, kalau kita melatih diri kita sendiri, kita benar-benar passion, kita bisa punya kemampuan. Nah, pada saat kita punya kemampuan, kesempatan datang, nah, itu dia. Kita, karena kita punya kemampuan, kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Dan orang lain akan mengatakan, kita beruntung. Ya kan? Setuju nggak tuh si Allah Salma? Setuju banget, Pak. Setuju banget. Karena, ini udah 80 persen nih. Ini udah 80 persen, jadi udah ketahuan nih, kalau mau jadi the magnet, be the magnet of opportunities, artinya, kesempatan itu datang terus sama kita. Berarti kita harus capai. Udah ada jawabannya sekarang? Kita harus capai. Kalau menurut ikhlas sama si Allah. Berusaha. Berusaha untuk, terus memaksa kemampuan kita. Kemampuan kita. Benar. Sehingga kita bisa be the magnet of opportunities. Jadi, jangan patah arang bagi teman-teman yang sudah mendaftar nih. Ya kan? Mendaftar di MTKD Festival. Ternyata belum berjodoh dengan kita saat ini. Jangan patah semangat, teman-teman. Asah terus kemampuan kalian. Terus-menerus kita istilahnya berusaha. Jangan patah arang. Kita gak cuma hari ini, seperti tadi Pak Victor katakan, data Anda sudah ada di kita. Mungkin tidak fit dengan cocok posisi-posisi yang saat ini. Tapi one day, kita pada saat membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi yang fit dengan Anda, atau kalau saya fit dengan Anda, kita bisa panggil lagi. Ya kan? In the meantime, pada saat itu, yang misalnya pada saat jeda, itu apa yang harus kalian lakukan? Asah kemampuan kalian? Jadi be the magnet of opportunity. Tapi ini 80%. Mau 100% gak? Sialama Ikri. Yang terakhir. Nah, Kak, yang terakhir, apa dah kalau gitu? Yang bisa bikin kemampuan kita terus meningkat. Ayo, ada satu Kak lagi. Kegigihan. Kegigihan. Apalagi, ayo. Kesabaran. Tadi sempat diomongin sama salah satu dari kalian. Ayo, Pak. Kemauan. Kemauan. Betul sekali. Tuhan. Tuhan. Iya, benar-benar ya. Nah, ini sekarang kira-kira berapa persen Tuhan, berapa persen manusia? Manusia 100, udah. Manusia 100. Kenapa? Tuhan bisa saja campur tangan dalam kemauan kita. Tapi Tuhan kasih kita gendak bebas. Kasih manusia gendak bebas. Iya kan? Betul. Terserah manusia. Manusia mau bikin dosa atau mau bikin, mau hidup benar. Itu terserah manusia. Jadi kalau misalnya manusianya berdosa, jangan nyalahin Tuhan. Atau nyalahin setan gitu. Iya kan? Nah, sama halnya dengan ini. Ya terserah nih, kita nggak punya kemampuan. Saat ini kemampuan kita masih kurang, kalah sama orang lain. Kita punya kemauan nggak untuk meningkatkan kemampuan kita? Punya nggak? Kalau nggak, ya kemampuan kita akan tetap seperti itu saja. Sehingga pada saat kesempatan datang, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Dan orang akan bilang, lah kamu kurang beruntung. Padahal apa? Padahal kita tidak punya kemauan. Ya kan? Justru orang suka bilang, wah beruntung ya. Wah Syela sama Ikri itu keberuntungannya besar. Sudah terima di Emtek. Padahal Syela dan Ikri dulunya juga memanfaatkan kesempatan. Karena sebelumnya sudah mengasah kemampuan. Dan sebelumnya lagi memiliki kemauan yang kemampuan. Setuju nggak Ikri sama Syela? Setuju banget. Nah, itu dia. So, sekarang jawabannya apa dong? Kalau want to be the magnet of opportunities, apa jawabannya? Ya sederhana. Miliki kemauan untuk belajar, miliki kemauan untuk berusaha, miliki kemauan untuk bertumbuh menjadi lebih baik, memiliki kemauan untuk bisa maju dan berkembang, sehingga mengasah kemampuan juga, kesempatan datang kita langsung sambut, kesempatan datang terus nanti. Dan orang lain akan bilang, waduh, kamu penuh dengan keberuntungan ya. Padahal keberuntungan itu haknya Tuhan. Ya kan? Jadi, be the magnet of opportunity, saya mau kasih clue, kalau gitu, Pak, Pak Peter, apa sih kemampuan yang perlu kita asah supaya kita bisa selalu menghadapi kesempatan ini, mendapatkan kesempatan ini, boleh putar lagi video saya di hari pertama. Ini adalah kemampuan yang saya usulkan untuk kalian belajarin ya. Yaitu pertama, kalian pelajarilah yang namanya IQ. Gimana kita sadar diri, kita tidak menyalahkan bos, terus tingkatkanlah IQ kalian, yaitu imajinasi, kreativitas, lalu tingkatkan juga spiritualitas atau etika, ya kita ikuti hukum yang berlaku, kita tidak melanggar peraturan perusahaan, dan kita mengikuti etika dan kebenaran yang hakiki. Yang keempat adalah kita bertindak, ya push, pray until something happen. Yang keempat, kita tahan banting. Tadi saya seperti komen di, pada Sarsiala bilang itu, saya komen, punya IQ, adversity question, resilient, tahan banting. Nah ini, ini adalah kemampuan yang bisa kalian asa, kalau pengen dapat temannya, sesi saya, di hari pertama, dan itu saya sudah jabarkan dengan detail. Dan yang kedua nih, ini, together everyone achieve more. Coba kalau disingkat apa nih, kalau, together everyone achieve more. Jadi, kalau di sini, satu abbreviation. Team. team. Nah, seperti tadi Pak Victor katakan, ya ini saya merangkum sedikit apa yang tadi Pak Victor katakan, kita perlu jadi super team. Apa sih, kira-kira skill yang dibutuhkan supaya kita jadi super team? Yang pertama, kita perlu punya mentalitas selalu berpikir menang-menang. Think win-win. Ya, yang kedua, kita punya mentality, empathy. Kita bisa, empathy terhadap orang lain, dan kita bisa memaklumi kondisi orang lain. Ketiga, kita sinergi. Ya tadi, Avenger Assemble. Dan terakhir adalah berikan excellent service. Semoga, dengan kalian mengasah sembilan kemampuan ini, you guys be the magnet of opportunity. Terima kasih. Benar sesuai dengan pantunya Pak Peter tadi ya, ikan sepat, ikan gabus ya. Makin cepat, makin bagus. Karena, nggak cuma peserta yang lapar, saya juga lapar. Lagi itu teman-teman, sekalian lagi kita ingatkan untuk Sobat M-Tech yang terlewat sesi sebelumnya dan mau menonton kembali M-Tech Career Festival hari pertama sampai dengan hari ketiga untuk mendapatkan tips-tips bermanfaat, bisa akses ke YouTube channel Dream Action dan jangan lupa untuk di-subscribe. Iya, betul. Nah, ini kita akan membuka ini dulu ya Pak Peter ya, ada di tahan dulu laparnya. Kita akan buka sesi tanya-jawab dulu sebentar. Soalnya sesinya sesi terakhir nih, udah gitu hari terakhir. Pak Peter, coba deh, saya punya pertanyaan paling mendasar dulu, M-Tech Career Festival kenapa cuma tiga hari ya Pak? Kenapa nggak seminggu gitu Pak? biar puas gitu. Ya, sebenarnya kita pengennya sih kita bikin seminggu atau sebulan gitu ya. Namun demikian, itu kan tentu saja, tentu saja kita ada pekerjaan sehari-hari dan semua talent-talent M-Tech ini juga kan punya pekerjaan masing-masing seperti Mas Suryo ini kan orang yang sangat sibuk sekali ya. makanya kita coba memanfaatkan kesempatan ini. Namun demikian, tentu saja ini tidak hanya di akhir dari pertemuan kita ini. Tetapi merupakan awal. Kalian sekarang sudah kenal yang namanya M-Tech, sudah kenal yang namanya perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Dan setiap mereka punya portal karir masing-masing yang bisa diakses via website. Silahkan kalau mau mendaftar atau mau lihat lewangan-lewangan yang ada di M-Tech Group Company sini, bisa selalu visit ke website mereka atau ke link-in page kami masing-masing. Kami juga punya link-in page di M-Tech dan seluruh anak perusahaannya. Dari situ kita bisa keep in touch. Gitu loh maksudnya, Sialadar. Luar biasa, M-Tech ya. Jadi ini pang akhir ya. Ini adalah perkenalan kita untuk kita bisa terus keep in touch. Mudah-mudahan. Nanti impian saya, Pak, M-Tech Career Festival ini ini kan secara online dulu nih. Mudah-mudahan ke depannya bisa digelar secara offline terus tersebar di berbagai kota. Wah, amin! Makin rame. Oke langsung, kalau gitu pertanyaan pertama dari Eswarandani. Pak Peter, gimana caranya untuk bisa terus semangat kalau berulang kali gagal lagi, gagal lagi? Gagal money-gagal money nih. Jadi, ini ada satu riset ya. Ini Eswarandani, Erika nih. Ada satu riset apa namanya, siapa sih orang yang disebut dengan orang yang selalu semangat, punya energi besar gitu ya. Nah, itu ternyata adalah si Allah dan Ikri orang yang setiap harinya merefleksi diri dan memaafkan dirinya sendiri. Dan besoknya dia move on. Wah, itu risetnya luar biasa tuh. Jadi, sebetulnya seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak pernah quit. Mereka yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi, yang ada sebetulnya adalah orang sukses dan orang yang belajar. Jadi, orang yang gagal itu, yaudah, hari ini kita gagal, kita fail, yaudah. Kita sore-sore, ya bolehlah meratapi kegagalan kita di hari yang sama ya. Tapi, malam-malam kita refleksi, kita ampuni diri kita sendiri, besok pagi kita bangun udah semangat lagi nih. Saya udah maafkan, saya belajar dari kondisi kegagalan yang lalu. Tadi seperti Mas Surya sampaikan, what did you learn from your failure? Setelah kita belajar, kita move on. Jadi, orang yang lebih semangat lagi besok menggapai cita-cita kita. Berarti emang kelawannya adalah diri kita sendiri juga, Pak Peter, yang semangatin. Percuma dong, tapi kita yang sendiri belum move on, belum bisa melupakan apa yang kegagalan kita, orang semangat, katanya gimana gitu. Itu tuh klicia sih sebenarnya, Pak. Kalau misalkan hal yang klicia, tapi dalem gitu. Jadi, aku memaknai sebuah kegagalan, menyingkirkan konsep gagalnya, tapi aku lebih mengedepankan, oh berarti ada yang harus lebih aku pelajar. Ini kalau aku pribadi ya, pasti ketika nyoba pernah gagal, dan pasti ngerasa kecewa, wah gue gak sebagus dia, gak. Tapi berhenti sampai di situ, oke terima sedihnya, terima kegagalan, dan I change my mind untuk lebih mikir, oh berarti harus ada yang lebih aku pelajarin. Oke, ada lagi? Mungkin dua pertanyaan lagi? Yes. Ricky Saputra, Pak mau nanya, orang dalam masih jadi pengaruh gue sekarang? Mantap! Puji Saputra. The best. Iya, iya, iya. Kayaknya saya kenal nih Mas Ricky nih. Saya kenal Mas Ricky. Iya, kan? Jadi, gak usah khawatir Mas Ricky, kita ke depan itu, ada yang disebut program di Mtech itu promotion from within. Ya, promotion from within. Jadi, kita selalu mencari talent-talent di internal kita juga, yang mereka memang potensial ke depannya. Jadi, across the group ya, across the group, jika kita butuh satu talent, makanya kita, HR-nya di Mtech ini, kita punya yang namanya HR Forum, kita bisa saling, apa namanya, sharing apa yang terjadi di masing-masing group, ya. Jadi, kalau memang ada satu talent yang dibutuhkan, dan itu kita bisa dapatkan dari internal Mtech, itu bisa, dan bukan cuma bisa, sebetulnya sudah terjadi. Tapi memang tidak, apa, tidak publish. Dan sekarang kita buka rahasia lah. Itu terjadi, ya, promotion from within, itu bisa-bisa saja. Jadi, maka dari itu tadi, selalu tingkatkan kemampuan kita, dan achievement kita, dengan demikian kita bersinar, pada saat kesempatan datang, kesempatan itu akan menyambut Anda, dan kita siap. Ya, begitu ya, semoga menjawab ya, Mas Riki ya. Satu lagi mungkin, ada pertanyaan, pertanyaan lagi. Satu lagi. Terakhir, oh, ini bagus juga nih pertanyaannya nih. Dari SH underscore Ligia. Pak, bagaimana cara membaca peluang dengan baik? Loh, bagus nih Pak, pertanyaannya. Bagaimana cara membaca peluang dengan baik? Sederhananya begini, apakah semua peluang itu fit untuk kita? Apakah semua kesempatan fit untuk kita? Gimana cara kita menyaringnya? Kembali lagi, kepada K yang ketiga. Kemampuan kita ada di mana? Misalnya, contoh, ada loongan nih, ya di Presiden Indonesia, misalnya, ya kan sebentar lagi bakal pemilu ya. Apakah itu cocok buat kita loongannya? kita kan pikir lagi kan. Kemampuan kita fit nggak? Bener nggak, Sial? Sial lah sebagai, apa namanya, pembaca berita tahu ya. Kan ada fit and proper testnya nanti, untuk bisa menjadi terdapat di Presiden Indonesia kan. Apakah menjadi Presiden Indonesia itu kesempatan untuk saya? Nah, kita baca kemampuan kita juga. Tanya yang tadi, EQ tadi adalah salah satunya sadar diri. Kita menyadari, strength and witness kita, dan terhadap opportunity yang datang itu, kemampuan kita berada di mana? Itu yang mengatakan, nyambungnya tadi. Bahwa setiap kesempatan, akan diikuti oleh kemampuan. Makanya, marilah kita membangun kemampuan kita, sehingga pada saat kesempatan yang datang itu, kesempatannya tepat untuk kita, kita siap untuk menerima. Semoga bisa menjawab. Bagus banget. Saya rasa ada satu lagi nih, terakhir nih. Saya bahkan ada Rachel. Apa? Sudah nggak? Kenapa, Pak? Dari Rachel deh, Rachel satu lagi deh. Satu lagi, Rachel. Bonus dari Rachel, Lydia. Saya mau tanya, gimana caranya supaya kita percaya diri untuk bisa bersaing dengan orang lain, apalagi di dunia kerja. Terima kasih. Silahkan, Pak, sering terjadi juga. Ya, ya. Jadi ini nyambung kepada kemampuan dan kemauan tadi. Ya, sederhananya gini. Seberapa mau kita untuk fight dengan orang lain, jadi seberapa kita punya kemauan, itu yang disebut dengan self-acceptance, kita juga menerima diri kita sendiri. Ya kan? Dan yang kedua adalah seberapa kita punya kemampuan, atau yang disebut dengan self-acceptance. Itu dua itu, self-acceptance dan self-acceptance akan membangun yang namanya self-confidence. Ya. Jadi kalau ini ada sesi khusus tentang hal ini, tapi singkat ceritanya seperti itu, seberapa kita punya kemauan, seberapa kita mau membangun kemampuan kita. Pada saat kita sudah membangun kemampuan kita dan kita sadar atas kemampuan kita, dan kita punya kemauan yang kuat, ya kan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setuju nggak? Sialah sama Ikuin. Setuju banget. Mau nggak ini jadi penutup di mana. Tapi kan, saya nambahin dikit nih untuk Rachel yang mungkin baru mau mulai melamar kerja gitu ya, untuk memiliki ketidakpercayaan diri. Insecure itu sangat normal ya, kriya. Itu manusia banget. Tapi instead of kamu fokus ke orang lain gitu, membandingkan diri, terus melihat kekurangan dalam sendiri. Oh orang lain gini, orang lain gitu, aku nggak. Coba deh dirubah untuk fokus ke diri kamu, mulai dari apa sih kelebihan aku, apa yang bisa aku asah, kemampuan apa yang menurut kamu jadi kemampuan paling menonjol dan itu kamu asah. Terus kamu yakin sama diri kamu setiri, itu justru akan lebih membantu kamu untuk membangun percaya diri. Betul, karena saya juga percaya yang baik, itu juga outputnya juga pasti baik. Oke. Ini dalam kesempatan ini ada Pak, kemarin saya baca sebuah filosofi singkat yang sangat menyentuh dan sangat bagus, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ada yang pernah tahu nggak kenapa kalau burung itu hinggap diranting tipis sekalipun mereka nggak pernah takut jatuh? Kenapa? Wah, mantap banget siaran. Karena memang mereka yakin dengan di situ. ayo Pak Peter, kenapa ayo? Karena si burung itu bisa terbang, nggak usah khawatir. Gue mau diranting yang ini, kalau bisa rantingnya putus gue tinggal gue terbang aja. Jawaban Pak Peter tuh mendekati benar konsepnya. Tapi Pak, untuk lebih mendramatisir, jadi jawabannya gini Pak, kalau kata orang filosofernya ya bilang, karena burung itu tidak pernah mempercayakannya pada rantingnya, tapi dia percaya sama sayapnya. Oke. Jadi jangan pernah khawatir untuk menghadapi berbagai macam kondisi karena tantangan pasti ada, tapi percaya sama apa yang kamu punya. Setuju. Kalau kata Pak Peter tadi, dengan mengasah kemampuan, ada keinginan, kemudian kita melihat kesempatan dan berdoa, percayalah. Kebuntungan, pasti akan datang. Dan jalan kamu juga pasti akan terbuka. Tikiw! Oke. Top banget. Pak Peter, tapi kok gini? Kok gini? Kok gini? Top begini? Ini kan victory. Kalau gini sarangnya ya Pak ya? Sarangnya juga. Jadi keep in touch teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, kita keep in touch dengan MTK, kesempatan selalu akan ada di masa mendatang, dan asahlah kemampuan kita sehingga kita bisa jadi be the magnet of opportunity. Thank you. Oke. Dan saya ingat ini untuk Sobat MTK semua, jangan lupa mengisi feedback form karena lagi-lagi di setiap sesinya tadi akan e-certificate kalau kalian feedback. Dan linknya sudah ada di bawah nih. Kalian bisa aja langsung link tersebut. Buat Sobat MTK yang terlewasannya, jika mau nonton kembali MTK Career Festival Day mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketinggalan untuk mendapatkan tips-tips yang bermanfaat, bisa akses ke YouTube channel Dream Action dan jangan lupa untuk di-subscribe. Ya Pak Piteria kalau udah nggak ada. Saya mau say goodbye. Sekali lagi terima kasih banyak. Pak Piteria terjalanan. Oke, terbaik semuanya. Nanti ya Pak Piteria ilang. Saya pikir udah selesai. Saya pikir udah selesai. Terima kasih banyak Pak Piteria. Yaudah kita bye-bye sama-sama deh. Sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi Pak Piteria. Itu dia tadi ya Sobat MTK. Sebenarnya hari ini relate banget ya. Selain dengan materinya. Tapi di hari ketiga ini kayak penutup yang komplit. Kenapa? Karena untuk teman-teman Sobat MTK yang lagi cari kerja mungkin sekarang boleh coba dulu ke Dream Action ya. Betul. Langsung aja ke platformnya. Terus dicoba dulu tuh kalian temukan gimana terus cocoknya gimana sampai kayak nyari company profile yang cocok untuk kalian tuh gimana. Terus tadi sama itu dari Pak Victor. Terus tadi sama Mas Suryo. Suryo juga udah kasih tau gimana sih cara bikin CV-nya gitu kan. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa bahwa ada lebih dari 20 perusahaan yang sedang membuka loongan. Jadi ayo kerahkan kemampuan kamu percaya diri untuk membuat sih dan lanjut didaftarkan. Kayaknya langsung udah pada percaya diri sih. Tadi kan langsung dari apa yang disampaikan sama Pak Victor lalu juga langsung ngebetulkan langsung betulkan CV-nya. Terakhir disemangat dengan Pak Peter. Langsung semangat kalau gitu ya. Dan kalau gitu terima kasih sekali lagi semua untuk pembicara kita hari ini. Tadi ada siap aja? Terima kasih kepada Bapak Victor Osman Bapak Suryo Sosono dan tentunya Bapak Peter Andrian selaku pembicara pada webinar hari ini di FD Curry Festival Day 3. Ya dan tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Akademia Partner dan Sobat Mtech semua yang sudah menghadiri acara Mtech Curry Festival selama 3 hari dari tanggal 4 Agustus hingga hari ini 6 Agustus 2022. Betul. Terima kasih sebesar-besar yang sudah bergabung. Terima kasih juga membantu share link dari acara ini ke teman, sahabat, dan keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita berkat untuk kita semua. Amin. Dan pokoknya kalau yang ketinggalan tadi seperti yang tadi Sheila juga udah bilang langsung aja di YouTube channelnya Dream Talent itu ada dari lengkap dari day pertama day kedua dan juga day ketiga. Sebarin deh ke teman-temannya biar semakin ilmu kan amal juga ya. Betul-betul. Jadi semakin banyak ilmu yang dibagikan kan semakin banyak. kamu gak akan jatuh lebih buruk atau lebih miskin atau lebih bodoh jika membagikan ilmu. Oke. Wah hari ini walaupun udah jam segini tetap ini ya. Tetap semangat ya. Tetap ini juga. Tapi akhirnya kita harus menggunakan apa yang kita katakan ikan sempat, ikan bagus lebih cepat, lebih bagus. Terima kasih lagi teman-teman. Saya Silahpura mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Icri Widya mohon undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Bye.